Intro Reaksi para pemain keturunan lihat lautan manusia di GBK. GBK memerah. Reaksi pemain keturunan berbinar lihat fans Garuda membeludak. Reaksi para pemain timnas Indonesia sangat tersentuh. Dengan besarnya fans untuk mendukung mereka versus Irak. Memang laga yang penuh gengsi ini mempertaruhkan harga diri Indonesia untuk misi meraih kemenangan. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga penting lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda menghadapi Irak pada Kamis 6 Juni dan Filipina pada Selasa 11 Juni mendatang di Stadion Utama Glora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Terkait soal tiket melawan Irak, Marshall memastikan sudah habis terjual. Dia juga menjelaskan mengenai beredarnya kabar yang menyebut tiket masih tersedia. Kata dia, hal itu karena adanya mekanisme lain dalam penjualan tiket lewat salah satu sponsor PSSI. Sekarang tiket di Kamis sudah habis. Kata Marshall kepada wartawan di Jakarta Selasa 4 Juni 2024. Lebih lanjut, Marshall mengungkapkan SUGBK akan padat penonton. Sebab kapasitas penonton dibuka maksimal yakni sekitar 80-85%. Di mana artinya sekitar 60 ribu lembar tiket yang dicual oleh PSSI. Seperti biasanya kita main di GBK tuh kita bisa akan... Pas... Seperti biasanya kita main di GBK tuh kita pasti akan buka antara 80% sampai 85% kapasitas. Jadi gak mungkin kita berani di atas itu. Kita jaga security dan lain-lain? Nah jadi kalau ditanya tadi 85% gak? Artinya dari 76 ribu kapasitas GBK mungkin kita jual sekitar 60 ribuan. Ujarnya. Dan apa yang dilakukan oleh panitia pertandingan ini pastinya akan membuat tribun penonton full tanpa kekosongan. Meski terdapat lonjakan harga tiket yang signifikan. Namun sepertinya para pendukung Garuda tak terlalu memikirkan hal itu sebab nasionalisme lebih besar dibanding apapun. Terlihat Ultras Garuda dan La Grande akan mendukung penuh perjuangan timnas Indonesia di GBK. Mereka memastikan akan membuat GBK berwarna merah, melingkar, serta memberikan teror tersendiri untuk para pemain Irak nantinya. Tak hanya itu saja untuk memberikan suasana lebih meriah, PSSI juga turut mengundang Saul Priyadi untuk secara khusus datang ke GBK. Hal itu terlihat dari laman Instagram PSSI yang telah merilis video singkat tentang Saul Priyadi yang akan datang ke GBK. Guna memberikan kejutan kepada semua orang di laga kontra Irak nanti. Selain itu, Korea Spesial sudah disiapkan para pendukung Garuda. JITS yang baru saja sampai di Indonesia menyatakan sudah tidak sabar melihat fans timnas Indonesia di GBK lagi. Dirinya sudah sangat rindu melihat pendukung timnas Indonesia, serta ingin merayakan hegemoni bersama untuk lolosnya dia ke Serie A, sekaligus meloloskan Indonesia ke ronde ketiga. Tak hanya itu saja, Calvin Verdon juga merasakan hal yang sama saat melihat pendukung Indonesia. Mereka sangat suka dengan fans timnas yang begitu militan mendukung Indonesia. Dan jika Indonesia bisa memenangkan laga ini, anak ASUSD ini bisa langsung melakukan selebrasi dengan semua pemain, serta penontonnya hadir karena akhirnya mampu menembus ronde ketiga tanpa harus menunggu laga kontra Filipina nantinya. Dan diharapkan masalah tentang produktivitas dua striker Indonesia ini mampu dipecahkan oleh STY untuk bisa memperlihatkan betapa garangnya Ragnar serta Sriwik di lini depan Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!